Sebentar lagi ibu kota negara Indonesia yang baru akan dihuni dan tentu saja bakal tersedia Bandara VVIP IKN Nusantara. Mengenai Bandara VVIP IKN Nusantara ini bernama Naratetama, yang sejauh ini masih dalam proses pembangunan. Dalam waktu dekat akan masuk dalam proses komisioning. Apa itu komisioning? Untuk komisioning sendiri, pengertiannya proses sistematis untuk memastikan bahwa sebuah proyek atau fasilitas berfungsi dengan baik, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bandara VVIP atau Naratetama Ibu Kota Nusantara, IKN, ditargetkan dapat mendukung mobilitas tamu penting saat upacara peringatan HUD ke-79 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2024. Kendati ditinggal mudik para pekerjanya yang baru akan kembali pada 15 April 2024 mendatang, namun tak mengubah jadwal penyelesaian. Sementara hingga saat ini, progres konstruksi landasan pacu, runway, Bandara VVIP sudah mencapai 14% sampai 15%. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan, Pada Juli 2024 nanti konstruksi landasan pacu ditargetkan mencapai panjang 2.200 meter dari total panjang 3.500 meter. Menurut Danis, tidak ada kendala berarti, termasuk mobilisasi lahan yang disiapkan oleh Badan Bantanah, DBT. Danis menjelaskan, landasan pacu Bandara VVIP IKN dirancang sepanjang 3.000 meter dengan lebar atau white body 45 meter. Kendati terdaftar dalam infrastruktur Batch 2, namun Bandara VVIP IKN ini ditargetkan masuk tahap komisioning pada Juni hingga Juli 2024, bersamaan dengan proyek strategis lainnya dalam Batch 1 di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Ada pun fasilitas bandara seperti terminal VVIP, terminal VIP, parkir, pos pemeriksaan, hanggar dan lain-lain merupakan tanggung jawab kementerian perhubungan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.